Aksi seorang pengusaha di Sri Lanka yang setiap tahunnya membagikan sedekah jelang Hari Raya Idul Pitri membuat kerumunan hingga warga berdesakan, bahkan memicu kericuhan. Akibatnya sedikitnya tiga orang tewas dan sembilan orang lainnya luka-luka akibat peristiwa tersebut. Setidaknya tiga orang tewas dan sembilan lainnya luka-luka dalam satu kerumunan yang terjadi di ibu kota Sri Lanka, Colombo pada Kamis 21 Mei. Insiden terjadi ketika seorang pengusaha lokal membagikan uang tunai kepada orang miskin bersama dengan lima rekannya pada malam Jumat lalu. Kabar itu pun terdengar ke pulau sokota sehingga memicu warga miskin menyerbu kediaman sang pengusaha. Maligawata, sebuah kawasan di ibu kota tempat insiden yang terjadi diketahui memiliki populasi muslim yang besar. Polisi mengatakan, enam tersangka yang terlibat dalam distribusi uang telah ditangkap karena melanggar jam malam COVID-19 dan mengumpulkan orang banyak tanpa mengambil tindakan pencegahan terhadap pandemi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!